Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan damai. Berhak bahagia, tidur nyenyak, makan enak, minum air bersih, dan membangun harapan-harapan. Namun warga Palestina kehilangan itu semua. Mereka diselimuti ketegangan dan krisis berkepanjangan. Bukan hanya bom yang jadi senjata Israel, tapi juga kelaparan. Rumput, kaktus, dan pakan ternak menjadi makanan sehari-hari warga Palestina. Bahkan makan makanan busuk dari tumpukan sampah. Pada akhirnya, warga Palestina menderita gizi buruk akut. Sampai tersisa tulang-tulang tubuh yang menonjol bahkan banyak yang meninggal. Beruntungnya, bantuan paket pangan dari Indonesia telah datang. Memberikan harapan bertahan hidup yang dimulai sejak serangan Oktober 2023. Sebanyak 16.100 warga Palestina dari 2 juta populasi telah terbantu dari kelaparan. Namun dilihat dari jumlahnya, masih banyak sekali yang harus dibantu. Sehingga kita perlu mengirimkan paket pangan lebih banyak dan berkelanjutan. Termasuk membuka posko khusus pangan seperti yang telah dilakukan di sekitaran Masjid Istiqal Gaza dan pengusian agar stok pangan terpenuhi. Selain itu, warga di Kepulauan Merantiriau, Indonesia mengalami krisis air bersih. Seluruh air di Kepulauan Merantiriau berwarna merah dan rasanya asin. Air tersebut adalah air gambut, yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat mengancam kesehatan. Sehingga, seringkali warga harus membeli air galon seharga Rp10.000 demi minum air bersih. Puji syukur berkat dukungan para donatur, Sumurbor berhasil didirikan di daerah Kepulauan Meranti. Memenuhi harapan 280 warga untuk bisa menggunakan air bersih segar dan sehat. Namun, perlu menempuh berkilo-kilo untuk mendapatkan air bersih tersebut. Sehingga perlu dukungan sistem pengaliran air ke rumah-rumah warga. Sahabat, Tuhan menciptakan kita untuk saling membantu. Tuhan menitipkan jawaban melalui diri kita untuk menjawab harapan manusia lainnya. Kesadaran dan rasa kemanusiaan kitalah yang mengantarkan kita pada saling melengkapi harapan-harapan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, sahabat kasih Palestina. Terima kasih, sahabat kasih Palestina. Terima kasih, sahabat kasih Palestina. Terima kasih atas setiap dukunganmu, sahabat. Mari lanjutkan aksi menebar secercah cahaya harapan bersama kasih Palestina. Sekecil apapun cahayanya, menciptakan perubahan besar dan berhati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.